Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Admin di channel trading saham channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia sesi kali ini kita akan membahas seputar saham yang mana saham ini dimintai komentar pada teman-teman ya disini yang akan kita ulas yaitu adalah saham BSPK BPTR, Gotoh, Gosko, Tamawaren, Slis, RTX, WMPP, WMUU, dan juga Antam ya yang akan kita bahas pada sesi video kali ini sebelum kita bahas mengenai saham ini perlu kalian ketahui bahwa kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun, ada pun keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing jadi disclaimer on ya teman-teman dan pastinya anilisa kami tentu saja berbeda dengan anilisa kalian jadi disclaimer on, bagi kalian yang ingin di review silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan segera punya, kami akan berusaha untuk update setiap hari untuk membantu trading kalian sehingga bisa jual konsisten oke, jangan di skip itu ini agar kalian tidak gagal paham ya silahkan bagi yang belum salcap, silahkan salcap dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info seputar saham yang sudah kami review, oke kita akan bahas mengenai saham BSPK ya, dia bahwa trennya saham BSPK ini dia akhirnya dibawa turun ya, baik kalian pengen antri beli tunggu saja di harga 126 dan BSPK itu karena kalian bisa sampai tinggi ya, kenapa kok dia dibawa turun? karena bandar ini masih pengen memiliki saham BSPK lagi ya setelah kemarin dibawa ARB, dia dibawa ARB lagi besok akan diserok di harga 119 ya untuk saham BSPK ini dan bagaimana menaik dari stock price-nya untuk saham BSPK ini ya dia dibawa ARB dan aslinya masih akumulasi ya untuk saham BSPK setelah saham BSPK kita akan membahas mengenai saham BPTR BPTR ini bagaimana ya ya, dia dibawa ARB ya saham BPTR ini Watavia Profesindo ya sesuai apa yang saya review kemarin bagi kalian yang ingin antri beli tunggu saja dia di break di harga 303 dan nanti jual di harga 307 ya untuk saham BPTR ini ya, dan mengenai dari stock price-nya saham BPTR ini dia dibawa ARB dan kalau detail dari aslinya dia belum tertarik ya untuk saham BPTR ini dia sudah turun 2 kali berturut-turut setelah ini ya dan ingat saham ini bisa dibuat ya untuk itu ya trading kalian atau scalping kalian karena kenaikannya ini bisa sampai 16-13% ya untuk saham BPTR setelah saham BPTR kita akan membahas mengenai saham Gotoh ya Gotoh ini bagaimana ya Gotoh ini akhirnya dibawa ke harga 15 ya dia break di area sini ya dan rendangnya itu saham Gotoh itu kita bisa buat besar ya dia itu masih setwis di area 107 sampai di 119 ya untuk saham Gotoh ini dan mengenai dari bit-nya ada 17.000 dan offernya ada 11 juta ya dan kalau kita lihat dari aslinya aslinya sudah mengakumulasi 2 hari yang lalu makanya itu dinaikkan 0,87 ya dan frekuensya 37 ya untuk saham Gotoh ini dan untuk saham Gotoh ini baiknya itu untuk trading saja ya kalian bisa andri beli di harga 111 dan nanti jual di harga 116 dan juga di 118 dan juga di 118 dan juga di 118 dan saham Gotoh ini setelah saham Gotoh itu kita akan membahas saham Gosko Gosko ini bagaimana ya ya dia akhirnya itu naik ya ya dia dibawa naik lagi ya sampai ke 120 ya untuk saham Gosko ini ya dan tipe-tipe saham seperti ini banyak untuk apa banyak untuk trading saja ya kalian bisa andri beli di harga 105 dan nanti jual di harga 115 dan juga di 118 untuk Gosko ini mengenai dari stock price nya saham Gosko ini bidnya ada 102 ribu dan offnya ada 140 ribu dan kalau kita lihat dari aslinya aslinya sudah masih distribusi ya dan dia sudah mulai pesta jadi hati-hati ya ketika kalian cuman langsung bukus untuk saham Gosko setelah saham Gosko kita akan membahas saham Tama Warren ya Tama Warren ini juga sama baiknya itu untuk trading ya kalian bisa andri beli di harga 3 dan juga di harga 4 dan nanti jual di harga 107 dan juga di harga 9 ya untuk saham Tama Warren ini karena volatil sekali ya untuk saham tipe-tipe seperti ini dan untuk stock price nya saham Tama Warren ini bidnya ada 270 ribu dan offnya ada 203 ribu ya dan kalau kita lihat dari aslinya aslinya masih tidak tertarik ya untuk saham Tama ini setelah saham Tama kita akan bahas mengenai saham S-List S-List ini bagaimana ya saham S-List ini dibawa turun menurut saya kalian bisa andri beli di harga 230 dan juga di area 224 dan untuk target sellnya ada di harga 262 yang untuk saham S-List ini dan kalau kita lihat secara stock price nya saham S-List ini dia dibawa ARB namun dari sisi aslinya masih distribusi yang untuk saham S-List ini ya setelah saham S-List kita akan bahas saham RTX RTX ini bagaimana ya dia akhirnya dibawa naik setelah beberapa hari dia turun menurut saya saham tiba-tiba sepanjang ini baiknya untuk trading saja karena terlalu volatil ya kalian bisa andri beli di harga 320 dan nanti jual di harga 474 dan volumenya cukup jelek ya untuk saham ini ya dia hanya momentum saja dan kalau kita lihat dari stock price nya bitnya ada 962 ribu dan offnya ada 9 ribu ya jadi apabila dia dinaikkan itu sangat mudah dan ini adalah tipe-tipe untuk saham trading ya teman-teman untuk saham RTX ini setelah saham RTX kita akan membahas saham WMPP WMPP ini bagaimana dia akhirnya dibawa naik ya setelah itu dia masih naik terus baiknya untuk trading saja tiba-tiba ini kalian bisa andri beli di harga 90 dan nanti jual di harga 108 ingat saham WMPP ini sudah naik 4 kali berturut jadi disclaimer on ya teman-teman dan kalau kita lihat dari stock price nya saham WMPP ini bitnya ada 232 ribu dan offnya 89 ribu dan kalau kita lihat dari aslinya aslinya masih disribusi setelah 2-3 hari yang lalu berhasil mengakumulasi untuk saham WMPP ini setelah saham WMPP oke kita akan membahas saham WMUU WMUU ini bagaimana dia sama dia sudah naik 4 kali berturut-turut jadi tiba-tiba saham seperti ini baiknya untuk trading saja kalian bisa andri beli di harga 67 dan nanti jual di harga 79 untuk saham WMUU ini mengenai dari stock price nya untuk saham WMUU ini bitnya ada berapa bitnya ada 667 ribu dan offnya ada 600 ribu jadi dia itu seimbang dan frekuensinya 20 ribu dan nilai terasanya 47 juta dan kalau kita lihat dari aslinya aslinya sudah mengakumulasi namun dia sudah naik 4 kali berturut-turut jadi terlalu hati-hati dan kalian apabila salah prediksi kalian bisa stop loss dulu saham WMUU ini setelah saham WMUU kita akan membahas saham Antam Antam ini bagaimana dia ditarik ke 227 antam ini setelah tadi hampir jebel di harga 2300 dia itu dibawa turun namun dia masih uptrend dan volumenya cukup seimbang dan arahnya untuk saham Antam ini dia itu arahnya mau menguji resist di harga 2385 dan ini untuk saham Antam ini baiknya kalian ngebit saja terlalu berisiko apabila kalian untuk masuk dia sudah jebol di harga ini kemungkinan dia akan turun dulu sampai ke harga 2200 apabila di harga 2200 kuat maka dia akan mengunci resist di area 2673 yang untuk saham Antam ini dan mengenai dari stock price saham Antam ini bidnya ada 248.000 dan over ada 677.000 namun dari sisi AC nya masih terus mengakumulasi kenapa kalau dia masih mengakumulasi karena ada sentimen bahwa saham Antam itu maaf bahwa saham emas itu masih rally naik makanya saham Antam ini semua itu ikut naik semua dan saham Antam ini frekuensinya mencapai 18.000 dan untuk volumenya mencapai 1.273.000 dan nilai transaksinya 292.000.000 yang untuk saham Antam ini dan tadi itu dibuka di harga 2290.000 dan hacknya ada 2320.000 yang untuk saham Antam ini baik mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya kami akan membahas saham yang lainnya lagi ya cukup sekian dari saya kurang lebihnya soal mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi kalian yang ingin direview silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan segera mereviewnya jadi saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati